Ribuan buruh Tangerang Raya yang tergabung dalam aliansi buruh Banten Bersatu berunjuk rasa menolak rencana pemerintah menyelenggarakan tabungan perubahan rakyat atau TAPERA. Dalam penyelenggaraan TAPERA nantinya, nasib buruh semakin terpuru kelantaran akan ada pemotongan gaji secara paksa hingga 2,5 persen. Untuk itu, para buruh yang tergabung dalam masa aksi AB3 ini menggelar Long March sepanjang puluhan kilometer dari kota Tangerang menuju gedung DPRD Kabupaten Tangerang dengan tujuan mendesak anggota DPRD untuk menolak wacana TAPERA tersebut. Tak hanya Long March, masa aksi juga memblokat di jalan masuk dan keluar tol mitu sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Presidium AB3 Deddy Sudrajat mengatakan wacana penyelenggaraan TAPERA hanya bagian dari upaya pemerintah untuk memeras masyarakat kecil, khususnya kaum buruh. Untuk itu, ia dengan tegas menolak wacana jahat tersebut. Ya, ini termasuk Banten dan kita hari ini tidak hanya SPSI yang punya menggarakan di Provinsi Banten tapi kita hari ini adalah aliansi buruh Banten I. Jadi terdiri dari beberapa serikat pekerja, kita berseternangat. Hari ini melaksanakan aksi ini yang pertama di DPRD Kabupaten Tangerang Tujuannya adalah satu, bahwa kita ingin meminta kepada DPRD Provinsi Banten dan Kabupaten juga untuk ikut menolak TAPERA yang sangat memberatkan buruh. Poin-poin dalam TAPERA sendiri yang memberatkan para buruh apa saja sih, Pak Petua? Ya, yang pasti adalah potongan 2,5% yang dipotong dari gaji pekerja. Ini sangat memberatkan dari pekerja. Kita tahu bahwa daerah di Kabupaten Tangerang itu, kenaikannya itu hanya di bawah 2%. Jadi kalau sekarang lagi dipotong 2,5%, ini nggak imbang, ini minus. Inilah kenapa kita menolak TAPERA itu. Aksi buruh tersebut merupakan aksi serentak yang dilakukan di 10 daerah, termasuk Banten. Jika pemerintah tak membatalkan wacana penyelenggaraan TAPERA, para buruh mengancam akan menggelar aksi sejuta buruh. Aril Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang.